Intro Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan sekilas info lapan bersama saya, Vika Nur Sabrina Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan kampung peleret, desa lawa panjang, kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Dimana pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2021, pukul 15 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, telah terjadi banjir di desa ini Menurut penuturan warga setempat, mereka mengungkapkan bahwa banjir disebabkan oleh hujan lebat yang telah mengguyur desa ini selama beberapa hari terakhir Hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan adanya peningkatan volume air pada aliran anak sungai Kalibaru Yang mengakibatkan terjadinya luapan air sungai, kepemukiman, dan akses jalan desa rawa panjang Berikut ini ada sebuah video amatir yang didokumentasikan oleh salah satu warga pada saat kejadian bencana Dari video tersebut terlihat bahwa genangan air berada pada ketinggian antara 20-50 cm Hal tersebut juga diperkuat dengan data yang saya himpun dari BNPB Kabupaten Bogor Dimana data tersebut menyatakan bahwa ketinggian banjir pada saat kejadian berada pada angka 20-50 cm Data tersebut juga menyatakan bahwa banjir ini telah merendam 15 rumah warga Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa Namun beberapa warga menderita kerugian materi karena banyaknya barang yang rusak akibat terendam air banjir Untuk situasi terkini kita bisa melihat bersama bahwa di belakang saya ini sudah tidak lagi terlihat adanya genangan air Baik di pemukiman maupun di jalanan desa Beberapa petugas BNPB dan staf pemerintah pun telah tiba untuk membantu warga membersihkan daerahnya dari sisa-sisa lumpur Saat ini warga masih berada dalam posisi siaga Karena dikhawatirkan jika terjadi hujan lebat dengan durasi lebih dari 2 jam Kemungkinan banjir susulan akan terjadi Maka warga masih berstatus siaga dan bersiap jika terjadi banjir susulan Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.